Intro Kepada dokter Riri, dipersilahkan dokter Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu berjaya bagi Allah yang telah memungkinkan kita bisa bertemu secara virtual di dalam acara ini Mudah-mudahan inisiatif kami dari BSMI Banyuwangi Bisa menjawab, bisa ikut serta dalam menangani covid di Banyuwangi khususnya Salat dan salam, semoga tersampaikan selalu pada jenungan kita Rasulullah s.a.w. serta kepada para sahabatnya Memang betul apa yang tadi disampaikan oleh Mulina sebagai ketua BSMI Bahwa sekarang Banyuwangi menjadi sorotan Kena lompatan yang tajam sekali dari angka positif covid di Banyuwangi Baiklah saya sampaikan ya selat saya Sampai menunggu Ini disini Disini Alhamdulillah sehat semua ya Yang hadir ya Mudah-mudahan ya Alhamdulillah Kita sebagai ada sebagian besar disini yang Saya lihat sebagai tenaga kesehatan dan juga orang umum Dan banyak yang saya kenal disini Mudah-mudahan nanti apa yang kita usahakan ini Bisa akan berkelanjutan ya dalam sesi berikutnya Karena memang covid ini ada yang mengatakan Bohong ya bohong Jadi covid itu diadakan hanya untuk keuntungan para tenaga kesehatan ya Pada kenyataannya ada yang sebagian sudah terpapar Kemudian juga ada yang sudah meninggal ya karena covid ini Ini memang judulnya jadi berbeda ya maaf ya Jadi ini karena saya ambil dari PDPI Yang disampaikan oleh dokter Agus ya Ini memang di untuk umum ya Saya langsung saja Jadi ya pertama Moderator minta tolong di slide selanjutnya Ya Sebagai penduduan Seperti kita ketahui covid-19 atau covid-19 ini adalah penyakit infeksi Yang disebabkan oleh coronary severe acute respiratory syndrome Atau disebut SARS-CoV-2 Jadi covid-19 sebenarnya ini keluar dia dari SARS Kalau kita tahu SARS ini adalah pernah sudah pernah berjangkit Di beberapa daerah ya Pertama di China pernah Kemudian kalau di Asia Tengah atau di Makkah Madina Itu biasanya pada musim-musim umroh haji itu namanya MERS-CoV ya Jadi apa Medical East Respiratory Syndrome Nah sekarang ini karena ditemukan pada Apa Sekitar tahun 2019 Maka dinamakan sebagai covid-19 Nah selanjutnya Nah ini perempangan kasus terkini Ini per 26 Agustus Tapi saat ini yang tadi saya baca itu Jumlahnya sudah 160 berapa ya sekian Banyak sekali Dan bahkan di Banyuwangi hari ini Tercatat 711 kasus Light Nah ini adalah provinsi yang Tertinggi dengan kasus positif tertinggi di Indonesia Persentase kematiannya juga tinggi Khususnya Jawa Timur Kasusnya terbanyak Dan juga Persentase kematiannya juga cukup tinggi Apalagi ini tanggal 26 22 ya 22 Jadi kalau hari ini ya pasti lebih meningkat lagi Slide Bagaimana sekarang penularannya Penularannya itu bisa secara langsung melalui droplet Droplet itu percikan Jadi misalnya orang itu seperti gambarkan misalnya Apa Di Orang itu misalnya bersin atau batuk Kemudian ada orang lain yang berjarak 1 atau 2 meter dari orang tersebut Tanpa memakai masker Maka dia akan Droplet tersebut Atau bisa juga secara tidak langsung Jadi Dropletnya atau tetesan dari percikannya tadi itu Ada di benda Kemudian diusap oleh tangan kita ya Tanpa sengaja Atau dengan sengaja Ya tampilnya tanpa sengaja ya Terus kemudian langsung di Kita mungkin memegang mata atau hidung Maka bisa terhirup melalui hidung Droplet tersebut Slide selanjutnya Ini berapa lama Virus SARS-CoV ini bertahan di permukaan benda Ini bisa dilihat-lihat sendiri Mana biasanya yang sering kita pakai Misalnya di Kertas Di kertas ya Di kertas ini Bisa Kertas yang atas Ya selama 3 jam Kemudian Juga yang paling bawah Misalnya di masker Misalnya kita pakai masker paling bawah Ini nggak ada ya Nggak ada ya Nggak ada masker Masker bedah itu bisa sampai 7 hari Jadi memang sebaiknya Masker itu Kalau bisa ya Setiap kali ganti ya Bisa dari luar Setiap kali ganti Atau dicuci ya Dicuci Apa Direndam dengan deterjen Untuk matikan Virusnya Kemudian di Kertas uang Itu juga bertahan sampai 4 hari Jadi setelah kita pegang uang Memang sebaiknya kita segera cuci tangan Atau pakai hand sanitizer Selain selanjutnya Nah ini sekarang ada yang mengatakan Kalau Apa Droplet Apa namanya itu Virus ini berupa airborne Jadi bukan hanya droplet Tapi airborne Airborne itu berarti Berada dalam udara Nah ini Masih belum Pasti juga ya Tapi Kemungkinan ada dalam udara itu bisa Apabila ada Penguapan ya Penguapannya tinggi dan Saya bacakan saja ya Penyebaran agen infeksi Karena penguapan dari droplet Masih bersifat infeksius di udara Dan dapat menjaga jarak yang cukup jauh Serta mampu bertahan lama Misalnya kita ada di pantai Itu kan Anginnya kencang Nah itu berarti dia dropletnya itu bisa Terbang di tempat yang lebih jauh Kemudian Dengan Aerosol Misalnya kita Sebagai tenaga kesehatan ya Misalnya melakukan nebulasi Atau nebulisasi pada Penderita Nah itu kan ketika nebul itu Biasanya orang akan Batuk-batuk Dirangsang Untuk batuk Untuk mengeluarkan Ini nyarah dahaknya Nah itu bisa Akhirnya Karena akibat nebul itu Kemudian Droplet itu bisa menjadi Airborne Jadi bisa jadi Yang Yang tadinya itu dia Apa Bisa Langsung jatuh Itu bisa berterbangan Selain selanjutnya Nah ini Transmisi Via airborne Atau udara Pada Tanggal 7 Juli 2020 WHO secara resmi Menyatakan bahwa Transmisi virus secara airborne Dapat terjadi Pada tindakan medis Yang menghasilkan Aerosol Jadi tadi itu Misalnya pada orang yang Dinebul tadi ya Jadi dikasih uap Uap air Atau uap Uap yang ada obatnya Sehingga orang itu nanti akan Batuk-batuk Sehingga dia Akan Memercikkan Memercikkan Apa Virus tadi itu Dan terkena udara Kemudian juga Transmisi airborne Banyak terjadi Tempat-tempat tertutup Terutama pada kondisi padat Tertutup Dan Berventilasi buruk Seperti kita lihat Di gambar Di gambar Yang ini Ada di slide Itu Ketika seorang batuk Yang atas dulu Atas Ya Ketika seseorang batuk Maka Itu kan Kalau ventilasinya Tertutup Maka Draftlet itu Akan juga terhirup Di orang sebelahnya Di yang sebelahnya Kemudian Kalau misalnya ada Ventilasi Maka dia bisa Ke atas Bisa Bisa terbuang Ke atas Nah Kalau misalnya Ventilasinya itu Lebih baik Ada jendela Maka dia Bisa terjadi Pertukaran udara Jadi Emang sebaiknya itu Kita Mengurangi Pemakaian AC Kalau AC kan Tertutup Semua ruangannya Apalagi Kalau tanpa Masker Jadi itu Berbahaya Selanjutnya Bagaimana Virus COVID-19 ini Bisa masuk Ke dalam tubuh Jadi Virus ini Masuk Seluruh Napas Ketika Seorang itu Bernafas Terus ada Virus di udara Maka Dia akan masuk Seluruh Napas Kemudian Menyebar Seluruh Napas Bawah Kalau Kita lihat Gambarnya Itu kan Kayak ada Ajin-tajin Atau Duri-durinya Virusnya ini Tidak ke atas Itu ada Namanya Yang Salah satu Durinya Ada namanya Spike Protein Spike Atau Protein S Dikatakan Seperti itu Nah itu Dia akan Berikatan Dengan Reseptor S2 Reseptor S2 Yang Gambarnya Seperti Tapal kuda Seperti Huruf U Jadi Kemudian Kemudian Yang tadi Slide yang tadi Slide yang Gambar Utama Apa Caw Iya Bentar ya Jadi dia Ini Kemudian Ditangkap oleh S2 ini Akhirnya Masuk dalam tubuh Jadi memang Karena adanya S2 Reseptor S2 ini Maka dia Berada di tempat-tempat Yang Di dalam tubuh kita Ada reseptor tersebut Jadi Kemudian Dia bereplikasi Berepulasi itu Membelah diri Membelah diri Akhirnya Kemudian Dia bisa keluar lagi Dari Dari sel tubuh Orang yang terinfeksi Tadi Untuk menelarkan Kepada orang lain Kemudian Nah ini 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 Sebelumnya 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 Ya ini Ya Protein S ini Berikatan dengan reseptor Di sel host Ditemukan di Usus Ginjal Dan puluh darah Kemudian Dia akan Bereplikasi Dan transkripsi Selanjutnya Nah kemudian Bagian tubuh Apa saja Yang bisa Diinfeksi oleh Virus Ini Yang pertama Di mata Yang menyebabkan Konjunktivitis Kemudian Membuatkan Inflamasi Dari membran Dari mata tersebut Kemudian Di paru Juga bisa Yang mengakibatkan Orang itu Akan Terkena Isulanya ARDS ARDS Ini Akut Respiratory Distress Syndrome Atau Gampangnya Itu Kegagalan Dari Kenafasan Jadi Kalau Misalnya Paru Itu kan Fungsinya Untuk Menerima Oksiden Menggunakan Oksiden O2 Tapi Karena Kegagalan Dari paru Tersebut Maka Oksiden Tidak Masuk Tidak Bisa Masuk Kedalam Tubuh Dan Sehingga Nanti Akan Terjadi Gagal Nafas Kemudian Juga Bisa Sampai Ke Ginjal Ke Usus Disini Ada Kejalannya Di Usus Biasanya Orangnya Diare Kemudian Juga Bisa Di Otak Kalau Misalnya Ada Orang Muda Terus Kena Struk Atau Kejang Maka Kita Bisa Curiga Itu Suatu COVID Kemudian Ada Gangguan Penciuman Gangguan Pengecapan Biasanya Nggak Enak Makan Jadi Katanya Makanan Tidak Ada Rasanya Nyeri Tenggorokan Batuk Dan Sulit Bernapas Serta Gangguan Gastrointestinal Ini gangguan Diaret Biasanya Ada Ada Juga Beberapa Yang Kembung Terus Sakit Emah Itu Ternyata Setelah Diperiksa Saturasinya Menurun Sehingga Setelah Disweb Ternyata Dia Positif Ini Contoh Fototorak Pada Pasien COVID Ini Yang Dibunder Putih Putih Ngeplok Ngeplok Ngeplek Ngeplek Itu adalah Yang Menunjukkan Hukumannya Menunjukkan Adia Terinfeksi Kemudian Slide Berikutnya Nah Yang kita sering Dengar Itu kan Ada Istilah Kasus Suspek Dan Kasus Konfirmasi Apa Yang Maksud Dengan Kasus Suspek Suspek Adalah Seseorang Dengan Demam Lebih Dari 38 Derajat Atau Lihat Demam Jadi Pernah Demam Tapi Sudah Sembuh Ya Itu juga Ternas Suspek Atau Ada Ispa Ispa Itu Bejalanya Batuk Pilok Atau Penemoni Penemoni Itu Biasanya Harus Dibuktikan Dengan Periksaan Foto Ronsen Dan Gejalanya Lebih Berat Jadi Ada Sesak Kemudian Batuk Dan Sebagainya Dan 14 hari Terakhir Sebelum Timbul Gejala Memiliki Relay Kontakt Dengan Kasus Konfirmasi Atau Berpergi Dari Daerah Lain Yang Ada Transmisi Lokal Kalau Sekarang Ini Kasus Konfirmasi Cukup Banyak Kemudian Juga Daerah Transmisi Lokal Juga Di Jawa Ini Hampir Semuanya Ada Kecuali Beberapa Tempat Kalau Banyu Ini Sudah Termasuk Kasus Transmisi Lokal Seperti Yang Di Kontes Itu Transmisi Lokal Kemudian Yang Dinamakan Konfirmasi Terkonfirmasi Itu Kalau Sudah Dia Terinfeksi Dan Dibuktikan Dengan Hasil PCR Jadi Hasil Swap Sudah Positif Berarti Dikatakan Kasus Konfirmasi Slide Berikutnya Sekarang Apa yang dimaksud Dengan Kontakt Erat Kontakt Erat Adalah Seseorang Melakukan Kontakt Fisik Atau Berada Dalam Ruangan Atau Berkunjung Dalam Radius Satu Meter Dengan Kasus Masien Dalam Pengawasan Atau Konfirmasi Jadi Kalau Seseorang Dua hari Sebelum Kasus Timbul Kejala Dan Hingga Empat Belas Hari Setelah Kasus Timbul Kejala Jadi Misalnya Ada Seseorang Bertemu Dengan Misalnya A Bertemu Dengan B Ternyata Si B Ini Beberapa Hari Kemudian Sakit Dan Setelah Diswap Ternyata Positif Biasanya Si A Ini Bingung Karena Dia Pernah Kontakt Dengan Si B Ini Nah Itu Yang Dinamakan Kontak Erat Kalau Cuman Sliwer Apa Nih Apa Kalau Cuman Ketemu Sebentar Itu Bukan Kontak Erat Tapi Yang Dinamakan Kontak Erat Itu Adalah Selama 15 Menit Minimal Dan Radius 1 Meter Nah Kalau Misalnya Seperti Yang Kondol Itu Berarti Kontak Kerat Karena Mereka Tidur Bersama Makan Bersama Kemudian Juga Mungkin Berlajar Bersama Pokoknya Inilah Kemana-mana Beramai Bersama Sama-sama Nah Itu Baru Dimakan Jelas Kontak Kerat Kemudian Termasuk Kontak Kerat Adalah Petugas Kesehatan Yang Memeriksa Merawat Mengantar Dan Memerisikan Ruangan Di tempat Perawatan Kasus Tanpa Menggunakan APD Sesuai Standar Tidak Sengaja Ada Pasien Konfirmasi Masuk Kesuatu Rangan Kemudian Yang Memeriksa Tidak Pake Sesuai Standar Maka Dia Dinamakan Kontak Kerat Tetapi Kalau Misalnya Si Petugas Kesehatan Itu Memakai APD Tidak Termasuk Kontak Kerat Jadi Petugas Kesehatan Yang Sudah Maka APD Tidak Usah Bingung Tidak Usah Khawatir Atau Mungkin Tidak Usah Isolasi Jadi Tidak Termasuk Kontak Kerat Kemudian Orang Yang Berada Dalam Satu Ruangan Yang Sama Dengan Kasus Termasuk Tempat Kerja Kelas Rumah Atau Acara Besar Dalam Dua Hari Sebelum Kasus Simbul Gejala Hingga 14 Hari Kasus Simbul Gejala Jadi Misalnya Ada Seorang Si A Sakit Kemudian Ada BCD Yang Bekerja Bersama-sama Di Ruangan Itu Bersama Dengan Si A Misalnya Ruangnya Berhasil Kemudian Mereka Tidak Pakai Masker Atau Bisa Juga Selama Ini Pakai Masker Tapi Terus Tiba-tiba Ingin Makan Bersama Terus Maskernya Dibuka Terus Makan Bersama Itu Juga Bersama Bersama Kontak Erat Kemudian Juga Orang Yang Bergian Bersama Dalam Radius Satu Meter Dengan Segala Jenis Alat Angkut Kendaraan Dalam Dua Hari Sebelum Kasus Simbul Gejala Hingga 14 Hari Setelah Kasus Simbul Gejala Jadi Apabila Seorang Dikatakan Konfirmasi Positif Maka Biasanya Dilacak Sampai Sampai Dikatakan Kontak Erat Misalnya Ada Berapa Orang Yang Satu Misalnya Naik NIS Atau Naik Apa Yang Angkutan Umum Maka Kalau Lebih Dari 15 Menit Perjalanan Maka Dianter Sebaiknya Kontak Erat Selanjutnya Kemudian Apa Yang Dilakukan Seseorang Dengan Gejala COVID-19 Yang Dikatakan Suspek Misalnya Si A Ini Dikatakan Dia Sebagai Suspek Karena Ada Gejala Tadi Itu Demam Kemudian Ada Relay Pergian Kemudian Juga Pernah Kontakt Dengan Orang Konfirmasi Nah Tentunya Yang Pertama Adalah Tetap Tenang Tapi Juga Tenang Dan Jangan Panik Biasanya Orang Ketika Ada Penyakit Misalnya Batuk Pilek Langsung Panik Tenang Saja Maka Segera Kunjungi Fasilitas Kesehatan Terdekat Jangan Menunggu Sesak Jadi Ada Beberapa Yang Meremehkan Misalnya Ada Teman Ketika Dia Sudah Panas Terus Batuk Pilek Dia Biasa Bukan Satu Yang Serius Sehingga Akhirnya Dia itu Kerumah Sakit Sudah Dalam Kondisi Yang Sangat Buruk Rasanya Langsung Turun Itu Berbahaya Jadi Begitu Ada Gejala Langsung Mereksakan Diri Paling Enggak Punya Termometer Untuk Mengetahui Ini Untuk Mengetahui Apa Panas Betul Tanda Kemudian Di Fasilitas Kesehatan Pasien Akan Dilakukan Wancara Dan Rewet Kontak Merisaan Dara Foto Torak Merisaan Svep PCR Tergantung Rumah Sakit Apakah Mempunyai Fasilitas Seperti Ini Kalau Misalnya Mungkin Di Klinik Tidak Ada Foto Torak Dan Merisaan Dara Atau Svep Maka Biasanya Dirujuk Ke Rumah Sakit Yang Lebih Mempunyai Fasilitas Yang Lebih Lebih Lengkap Untuk Merisaan Ada Kelainan Biasanya Lekositnya Normal Atau Limpositnya Menurun Terus Kemudian Kalau Lain-lain Biasanya Normal Atau Trombositnya Menurun Bisa Juga Kemudian Kalau Dari Foto Torak Kalau Pada Awal Gejala Mungkin Dia Masih Normal Atau Mungkin Gejalanya Lebih Ke Perut Misalnya Gastrointestinal Biasanya Normal Tapi Kalau Dia Sudah Sesak Ada Kelainan Nah Disini Perlu Kita Ingat Bahwa Rapid Test Bukan Diagnosis Pasti COVID-19 Biasanya Kan Sering Kalau Ada Gejala Terus Di Rapid Karena Lebih Murah Dan Banyak Menyediakan Terus Juga Cara Pengambilannya Gampang Ini Bukan Diagnosis Pasti Bahkan Sekarang Menurut Revisi Lima Panduan COVID-19 Rapid Nanti Akan Ditinggalkan Di Saya Baca Di Kota Bahkan Rapid Diberikan Gratis Karena Sudah Tidak Dipakai Lagi Jadi Panduan Lagi Tapi Disini Masih Kemudian Melakukan Isolasi Melakukan Isolasi Sampai Dinyatakan Negatif Dan Melakukan Haman Tahun Diri Termasuk Mengukur Suhu Dua Kali Sehari Jadi Apabila Seorang Ada Gejala Itu Tentunya Dia Harus Isolasi Mandiri Di Rumah Kemudian Dia Juga Mengukur Sungunya Sebaiknya Punya Ini juga Punya Oksimetri Harganya Sekitar Rp100 Sampai Rp200 Ini Sekarang Saya Kira Tidak Cukup Dengan Punya Termometer Harusnya Oksimetri Juga Karena Kalau Misalnya Saturasinya Sudah Turun 95 Itu Berarti Sudah Warning Karena Berarti Sudah Ada Sesuatu Di Tubuh Kita Karena Kan ada Istilahnya Serang Happy Hipoxid Jadi Sudah Sesat Tapi Masih Merasa Dirinya Itu Tidak Nyaman Aja Karena Tubuh Kita Memang Luar Biasa Tubuh Kita Bisa Beradaptasi Jadi Ketika Ada Satu Klainan Beradaptasi Sedemikian Rupa Mungkin Jantungnya Lebih Kencang Berdetak Kemudian Juga Baru Terasa Aktifitas Yang Berat Hingga Akhirnya Kemudian Dia Tidak Merasa Sebenarnya Dia Sudah Sakit Sudah Menurun Saturasinya Nah Kemudian Lanjutnya Sekarang Kita Bicara Tentang Rapid Test Jadi Disini Ada Ada Tiga Yang Biasanya Kita Lakukan Sekarang Ada Juga PCR Rapid PCR Jadi Yang Diambil Rapid PCR Rapid Jadi Sebenarnya Diswap Tapi Sebenarnya Rapid Bukan PCR Ada Juga Cuma Disini Tidak Ditampilkan Misalnya PCR Positif Kemudian Dipresa Antibodinya IgM IgG Negatif Berarti Dia Infeksinya Masih akut Tetap Positif Berarti Dia Sudah Positif Cuma Karena Masih Baru Sehingga Antibodinya Belum Terbentuk Sehingga IgM IgG Belum Kelihatannya Kalau PCR Ini kan Antigen Yang Dipresa Nah Kemudian Kalau Misalnya PCR Positif IgM Positif Maka Dia Investing Masih Upward Kalau Yang Kalau Misalnya Positif Semua Berarti Investing Sudah Di Puncaknya Jadi Hari 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 15 Itu Biasanya Semua Naik Baik Di PCR IGM Dan IGG Kalau Misalnya Biasanya Orang Dapat Dulu Karena Karena Emang IgG Itu kan Terbentuk Beberapa hari Setelah infeksi Kalau yang pertama Keluar Itu IgM Kemudian Kalau IgM Nya Saja Yang positif Itu Mungkin Baru Apa Terinfeksi Mungkin Juga Virusnya Minim Sedikit Sehingga Tidak Ketika Discap Negatif Bisa Seperti Itu Tapi Kalau Ini Sepertinya Dikatakan Negatif Semuanya Tergantung Dari PCR Karena Memang PCR Nilai Diagnostiknya Tinggi Sekitar Lebih Dari 90% Kemudian Kalau Misalnya IgM IgG Positif Maka Belum Tentu Juga PCR Positif Bisa Negatif Berarti Itu Mungkin Hanya Terpapar Mungkin Hanya Terpapar Tapi Karena Virusnya Sedikit Sehingga Antibody Terbentuk Bisa Juga Rapid Ini Tidak Spesifik Untuk COVID Misalnya Pasien DB Dengan Berdarah Bisa Rapid Positif Pasien HIV Juga Bisa Rapid Positif Atau Pasien Varisela Cacar 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 Air Itu Juga Bisa Rapid Positif Jadi Memang Rapid Ini Sensitive Tapi Kurang Spesifik Kemudian Kalau Misalnya IgG Positif Yang kedua Negatif Berarti Mungkin Sudah Ada Perbaikan Misalnya Tinggal Sisa-sisa Antibody Misalnya Antibody IgG Ini Bertahan Dia Mengatakan 3 bulan Sampai Setahun Jadi Misalnya Anda Itu Dites Terus Agensinya Positif Rapid COVID-nya Agensinya Positif Belum tentu Anda tuh Belum tentu Anda tuh Sakit COVID-nya Tapi Mungkin Pernah Terpapar Atau Pernah Ketemu Ketemu Nah Itu Kemudian Jadi Positif Waktunya Kurang Tinggal 5 Menit Oke Kita Langsung Aja Slide Berikutnya Masih Banyak Soalnya Nah Perlawatan Apa yang dilakukan Bila seorang Dinyatakan Positif COVID-19 Konfirmasi Yang pertama Tadi Jangan Panik Petugas Kesehatan Akan Melakukan Pemeriksaan Untuk Menentukan Derajat Kejalan Dan Perlawatan Yang Perlukan Kemudian Yang kedua Untuk Kejalan Ringan Akan Dilakukan Isolasi Di rumah Dengan Pemantauan Dari Fasilitas Kesehatan Biasanya Fasilitas Pertama Kalau Misalnya Berat Maka Akan Dirujuk Ke rumah Sakit Kemudian Yang ketiga Pasien Yang Dalam Perawatan Tentunya Ya Udah Tinggal Di rumah Sakit Dan Mengikuti Apa Prosedur Yang Ada Di rumah Sakit Kemudian Biasanya Pasien Ini Akan Diberikan Oleh Dokter Antivirus Vitamin Dan Obat Obat Kainnya Dan Tentunya Tidak Dianjurkan Untuk Mengobati Diri Sendiri Tapi Misalnya Minum Jamur Herba Dan Sebagainya Boleh Sebagai Supplement Dan Sebagai Immunomodulator Maksudnya Meningkatkan Imunitas Itu diperbolehkan Lihat Berikutnya Nah Ini Tentang Karantina Atau Isolasi Mandiri Mereka Nyatakan Positif Covid Dengan Jalan Ringan Atau Tentang Genjala Itu Dianjurkan Untuk Isolasi Mandiri Kemudian Juga Yang Memiliki Infeksi Kertan Napas Ya Ispa Atau Yang Sehat Tapi Pernah Punya Kontak Herat Dan Yang Sudah Sembuh Dan Pulang Dari Rumah Sakit Ini Dianjurkan Untuk Isolasi Mandiri Jadi Setelah Pulang Dari Rumah Sakit Harus Isolasi Dulu Di Rumah Lanjut Lagi Nah Tingkat Beratnya Apa Ada Yang Tanpa Gejala Kemudian Ada Yang Ringan Ya Gejalanya Cuman Batuk Dan Sebagainya Kemudian Ada Yang Sedang Dan Ada Yang Berat Nah Kalau Kita Lihat Presentasinya Sebenarnya COVID-19 Ini Hanya Apa Nguhnya Kebanyakan Tanpa Gejala Tanpa Gejala Atau Gejalanya Ringan Jadi Sebenarnya Tidak Terlalu Ini Cuman Karena Yang Meninggalkan Angka Matanya Juga Sebenarnya Kalau Dibandingkan Dengan SARS Atau Dengan Luburung Itu Masih Jauh Kalau Di Jawa Timur Itu 7% Kalau Ini Yang Kalau Di Nasional Ini WHU Ini Sekitar 5% Berikutnya Ya Comorbid Jadi Sering Kita Dengar Ada Comorbid Atau Penyakit Penyerta Ini Kebanyakan Penyakit Itu Apabila Seorang Punya Respon Imunitas Yang Baik Bagi Tubuh Maka Biasanya Dia Akan Berkejala Ringan Saja Tapi Biasanya Kalau Punya Comorbid Itu Akan Menjadi Berat Nah Ini Kebanyakan Adalah Hipertensi Diabet Penyakit Jantung 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 Koroner PPPOK Penyakit Pato Obsersi Kronik Penyakit Genjal Kehamilan Dan Gangguan Imunologi Misalnya Gangguan Imunologi Sama Ada Hipertensi Diabet Jantung Kehamilan Dan Asma Jadi Memang Yang Paling Banyak Hipertensi Dan Diabet Dan Biasanya Kedua Penyakit Ini Ada Pada Orang Dengan Usia Lanjut Berikutnya Nah Ini Juga Comorbid Di Indonesia Kebanyakan Karena Diabetis Melitus Lanjut Berikutnya Oh Yaknya Habis Ya Ya Udah Masih Banyak Selain Berapa Persen Yang Meninggal Jadi Indonesia Sekitar 4,3 Persen Kalau Juala Timur 7 Berikutnya Nah Ini Persentase Dibandingkan Dengan Nyakit Lain Jadi Sebenarnya COVID-19 Sebenarnya Tidak Terlalu Ngeri Cuman Kalau Yang 4 Persen Ngeri Juga 4 Persen Itu kan Berarti Di antara 100 Orang Itu Ada 4 Orang Yang Kemungkinan Meninggal Kalau Dibandingkan Ebula Itu Jauh Ebula Itu Penularannya Lewat Segala Penjuru Sempahan Kulit Tidak Bisa Tapi Kalau Kita Kalau COVID-19 Ini Lewat Udara Lanjut Yang Sembuh Nah Kesembuhannya Juga 95% Lanjut Kasus Ringan Itu Biasanya Sembuh 2-3 Minggu Yang berat 3-6 Minggu Lanjut Lagi Seorang Yang Sudah Nyatakan Sembuh Apakah Masih Nular Nah Ini Yang Sudah Nyatakan Sembuh Tentunya Insyaallah Tidak Menular Tetapi Apabila Seseorang Sudah Pernah Ketularan Sudah Tidak Kena Maka Dia Bisa Ketularan Lagi Karena Tidak Ada Bukti Kekembalan Terhadap COVID-19 Lanjut Masalah Kesehatan Yang muncul Pasal COVID-19 Bisa Ada Kalau Misalnya Di Disarap Itu Bisa Terjadi Neurologic Defect Jadi Ada Kejala Sisa Begitu Juga Dengan Diparu Misalnya Walaupun Sembuh Orangnya Masih Ada Sesak Sedikit Lanjut Nah Misalnya Kalau Pada Paru Itu Sembuh Sempurna Tidak Mungkin Masih Ada Penurunan Dari Fungsi Paru Lanjut Lagi Cara Melindungi Diri Dan Keluarga Menjalankan Protokol Kesehatan Hindari Keluar Rumah Menjaga Jarak Dengan Physical Dispensing Hindari Kerumunan Cuci Tangan Dan Menjari Menyentuh Wajah Kemudian Hidup Sehat Menjaga Stamina Hidup Bersih Dan Sehat Makanan Berkisi Tidak Merokok Tidak 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 Cukup Dan Olahraga Lanjut Lagi Nah Bagaimana Menjaga Stamina Tadi Tidak Merokok Makan Berkisi Olahraga Cukup Tidur Sering Mencuci Tangan Meminimalkan Stress Dan Mengkonsumsi Suplemen Ini Ikhtiarnya Kemudian Kelompok Yang Bersebut Tinggi Yang Harus Mendapatkan Penanganan Khusus Ini Adalah Kelompok Lansia Dan Orang Yang Punya Penyakit Komorbid Tadi Itu Misalnya Jantung Diabet Penyakit Paruk Konis HIV Dan Sebagainya Apa 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 Harus Terhadap Orang Ini Maka Mereka Harus Jauh Dari Keramaian Tidak Boleh Keluar Rumah Kalau Tidak Perlu Kemudian Minum Obat Yang Biasanya Diminum Sesuai Anjuran Dokter Dan Begitu Ada Gejala Baik Panas Sesak Dan Segera Ke Masker Terdekat Lanjut Lagi Mengapa Harus Memakai Masker Ini Nanti Ya Untuk Yang Dua Tahun Ke Atas Itu Harus Memakai Masker Karena Covid Dapat Ditularkan Oleh Orang Yang Tidak Melaki Kejala Dan Tidak Tahu Bahwa Dirinya Terinfeksi Karena Itu Penting Bagi Semua Orang Untuk Memakai Masker Di Tempat Umum Dan Menerapkan Physical Distancing Untuk Beberapa Kondisi Dimana Tidak Memakai Masker Maka Tetap Harus Menjaga Protokol Kesehatan Jadi Berjauhan Mencih Tangan Dan Berisikan Area Sering Dissentuh Dengan Desinfektan Lanjut Lagi Mengapa Memakai Masker Ini Sering Kita Lihat Udah Abis Waktunya Nanti Di Monggo Nanti Dilihat Sendiri Napa Sering Cih Tangan Lanjut Dan Juga Nah Ini Yang Penting Physical Distancing Jadi Harus Menghindari Kerumunan Dulu Ada Social Distancing Jadi Menghindari Kerumunan Tapi Kalau Physical Distancing Berjarak Dengan Orang Yang Terdekat Nanti Yang Dianjurkan Dua Meter Dalam Waktu Lebih Dari 15 Menit Kalau Misalnya Kira-kira Tunggu Lama Menunggu Apa Kok Ya Ketemu Dengan Orang Lama Maka Dia Harus Berjarak Tadi Tidak Dua Meter Kalau Wakunya Lebih Dari 15 Menit Orang Yang Terinfeksi Tetapi Tidak Melihat Kejala Kemungkinan Juga Berperan Dalam Penyebaran Ya Mungkin Itu Dulu Ya Nanti Lain-lainnya Menyusul Saya Kembalikan Pada Moderator Terima kasih Atas Materinya Materinya Sangat Panjang Sehingga Tidak Memungkinkan Tidak Apa Nanti Bisa Kita Sambung Sambil Menjawab Pertanyaan Dari Partisipan Mungkin Lebih Asik Kalau Diskusi Lebih hidup Tadi sudah ada Pertanyaan Jadi Sesi pertanyaan Ini akan Saya bagi menjadi Dua termin Termin Setiap termin Waktunya adalah 10 menit Dan terdiri Dari Dua Atau Tiga Pertanyaan Ini Sudah Ada Tiga Pertanyaan Pertama Dari Teman-teman Partisipan Beberapa Sudah Jawab Ini Dari Ibu Anetri Lestari Assalamualaikum Dokter Untuk kami Sebagai Tenaga Medis Yang bertugas Di luang COVID Untuk Meningkatkan Imun Kita Adakah Obat Atau Suplemen Khusus Yang harus Dikonsumsi Setiap Harinya Terima Dokter Dari Untuk Meningkatkan Imunitas Ini Apa Kalau Yang Saya Tahu Bisa Vitamin C Atau Juga Ada Yang Mengatakan Sink 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 Tikolinat Juga Bisa Kemudian Kalau Saya Memperbanyak Makan Buah-buahan Sayur Supaya PH Tubuh Kita Lebih Basah Teorinya Begitu Tapi Juga Jangan lupa Berdoa Saya Kira Semua Orang Berusaha Mudah-mudahan Kita Bisa Minyak Imunitas Yang Baik Sebenarnya Tidak Spesifik Yang penting Kita Ikhtiar Aja Ini Sudah Ada Lagi Pertanyaan Yang Kedua Dari Saudara Rizka Alva Yusro Ingin Bertanya Jika Ada Gejala Covid-19 Dengan Foto Torax Normal Perlukah Dilakukan Torax Ulang Ataukah Langsung Dilakukan Swap Kemudian Mungkin Misalnya Dari Torax Ulang Itu Berapa Hari Kemudian Dokter Setelah Torax Yang Pertama Jadi Kalau Misalnya Pasiennya Itu Tidak Harus Menyerang Paru Bisa Juga Usus Kelambung Gosto Intestinal Foto Torax Normal Normal Bisa Kemarin Juga Ada Yang Menyerang Otak Di Kertigo Tapi Ternyata Setelah Disuai Positif Itu Juga Ada Jadi Tidak Harus Ototoraknya Itu Kelainan Memang Kebanyakan Menyerang Paru Kalau Misalnya Normal Bisa Diulang Satu Minggu Nanti Dievaluasi Kalau Misalnya Makin Nguruk Berarti Menyerang Paru Tapi Sekarang Tidak Jaminan Parunya Normal Itu Bebas Dari Covid Baik Sudah Dijawab Tadi Untuk Mbak Rizka Alpa Jadi Tidak Spesifik Karena Sebenarnya Tadi Udah Ada Dislab Covid 19 Ini Menyerang Seluruh Organ Jadi Kalau Tidak Diparuh Nanti Toraks Jadi DPN Mungkin Ada Pertanyaan Lagi Ini Dari Saudara Janti Pertanyaan Pertama Selamat Malam Dokter Bagaimana Dengan Orang Yang Tanpa Gejala Apakah Juga Akan Membahayakan Diri Sendiri Selain Bahaya Untuk Orang Lagi Kalau Yang Tanpa Gejala Itu Sebenarnya Tidak Masalah Karena Untuk Covid Itu Untuk Menimbulkan Gejala Maka Dia Perlu Replikasi Dalam Tubuh Tapi Kalau Misalnya Dia Tidak Ada Gejala Tidak Aman Untuk Dirinya Cuman Dikhawatirkan Ke Orang Lain Terutama Yang rentan Kelompok Yang rentan Tadi Itu Kalau Yang Sama-sama Gejalanya Sama-sama Sehat Sama-sama Imunokomenten Itu Bisanya Aman Juga Tidak Tidak Positif Sampai Tanpa Gejala Itu Tidak Membahayakan Untuk Dia Sendiri Ya Gitu Ini Ada Lagi Pertanyaan Selanjutnya Dari Saudara Ritma Febriana Dokter Pasien Yang Selesai Masa Isolasi Sekarang Tidak Dilakukan Sweep Pulang Apakah Tidak Menular Dok Kalau Ternyata Sweepnya Itu Masih Positif Iya Nanti Disweep Masih Positif Oh iya Waktu Dia Disweep Pertama Kan Positif Terus Kalau Ternyata Setelah Sepuluh Hari Kan Diatakan Sembuh Discarded Ya Sembuh Sembuh Walaupun Tidak Disweep Ulang Itu Anjuran Dari WHO Jadi WHO Merilis Bahwa Dari Beberapa Penelitian Ternyata Seseorang Yang Setelah Positif Dinyatakan Positif Sepuluh Hari Kemudian Itu Walaupun Dia Masih Positif Seadanya Dia Disweep Masih Positif Maka Virusnya Itu Tidak Bisa Menularkan Ke Orang Lain Jadi Dianggap Sudah Aman Aman Jadi Misalnya Ada Seseorang Kayak Yang di Pondo Ini Itu Misalnya Banyak Sekali Jumlahnya Tapi Tidak Dia Disweep Ulang Karena Jumlahnya Banyak Sekali Nah Setelah Sepuluh Hari Dari Mereka Dinyatakan Positif Itu Nanti Akan Discarded Di Islanya Dia Akan Dinyatakan Sembuh Kecuali Dia Ada Gejala Maka Ditambah Tiga Hari Bebas Gejala Itu Dinyatakan Sembuh Karena Itu Sudah Diteliti Sehingga Kita Mengikuti Apa Yang Sudah Panduan Yang Sudah Ada Tapi Kalau Misalnya Pengen Disweep Ulang Silahkan Cuman Kalau Dari Campus Itu Apabila Sweep Ulang Maka Tidak Ditanggung Jadi Mandiri Ini ada Lagi Dokter Karena Ini Termin Pertama Belum Habis Kita Lanjut Aja Gak Bapak Jadi Ini Kan Menarik Sekali Jadi Kita Kan Akan Menghadapi Sesuai Judulnya Apabila Ada Tetangga Kita Atau Orang Terdekat Kita Yang Terkonfirmasi COVID Atau Masuk Sebagai Perbabil Atau Suspect Ini Ada Pertanyaan Dokter Kan Sekarang Ada Istilah Baru Happy Hipoxia Dimana Masinnya Sebenarnya Saturasinya Kader Orsidenya Turun Tapi Dia Tidak Merasa Apa-apa Bagaimana Sikap Kita Sebagai Petugas Memberi Pemahaman Kepada Orang Umum Bahwa Ini Sebenarnya Kamu Anda Dalam Kondisi Happy Hipoxia Sehingga Kalau Misalnya Ada Kejala Berarti Kan Masuk Pada Pasien Suspect Ini Bagaimana Seharusnya Kita Mengedukasi Orang Tetangga Tetangga Seperti Ini Pertanyaan Dari Saudara Juni Setiawan Kalau Kalau Kita Belajar Tanda-tanda Orang Sesat Dari Fisik Kelihatan Ceping Hidung Kemudian Peningkatan respiratory rate Kecepatan Dari Napas Bertambah Misalnya Bisa 4 Kalau Normal 14 Kalau Sudah Di Atas 20 Sudah Tidak Normal Itu Bisa Kita Sampaikan Kepada Yang Suspect Kemudian Tadi Kalau Saya Punya Oximetri Ini Bagus Kalau Misalnya Ada Yang Nyayel Dicek Saturasinya Berapa Kalau Sudah Di bawah 95 Sudah Warning Tapi Kalau Misalnya Ada Juga Kok Sesek Sesek Karena Ketakutan Pikis Gitu Juga Bisa Dicek Bilang Sesek Tapi Saturasinya 98 Itu Berarti Dia Mungkin Baru Bukan Sakit Bener Jadi Sakitnya Bukan Dari Sakit Parunya Dari Yang Lain Lain Seperti Itu Jadi Harus Memang Kita Harus Punya Data Data Atau Bukti Dari RR Jadi Kecepatan Penampasannya Dan Juga Kalau Punya Oximetri Lebih Baik Lagi Apakah Ada Tambahan Dari Saudara Juni Berarti Kalau Misalnya Kita Mau Mengedukasi Kita Harus Sampaikan Hasil Pemeriksaan Kita Kepada Pasien Yang Akan Kita Edukasi Tersebut Begitu Ya Pasien Kemarin Tidak Ada Sesanya Yang Mana Ini Ada Lagi Dokter Pertanyaan Terakhir Di Termin Pertama Dok Dari Saudara Bayi Haki Dok Apakah Vaksin Sudah Ditemukan Kira-kira Menurut Dokter Secara Medis Apakah Covid Ini Bisa Berakhir Seharus Ya Belum Ya Masih Uji Coba Kan Vaksin Kan Kalau Obat Itu Ada Pertahapan Pertahapannya Itu Apa yang Lupa Saya Jadi Yang Pada Laboratorium Sama Yang Dipakai Secara Masal Sekarang Masih Coba Yang Masal Itu Bagaimana Efek Sampingnya Kemudian Bagaimana Efeknya Nanti Sampai Dalam Jangka Waktu Lama Jadi Tidak Cepat Itu Bisa Dilepatkan Apalagi Vaksin Apa Ternyata Virusnya Ini Rubah-rubah Bagaimana Bisa Mutasi Tidak Akhirnya Tadi Jadi Vaksin Kurang Kurang Bisa Dipakai Jadi Sampai Sampai Belum Ditemukan Belum Ada Yang Pas Seperti Itu Berakhir Sampai Sampai Terima Mudah 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 Ini Menanggapi Dari Berbagai Pertanyaan Tadi Karena Saya Penasaran Saya Bertanya Gak Terimeksi Maka Virusnya Tidak Menurutkan Ke Orang Lain Nah Setelah Sepuluh Hari Ini Apabila Orang Yang Tanpa Gejala Apakah Bisa Beraktifitas Atau Harus Tetap Isolasi Mandiri Ya Boleh Boleh Beraktifitas Sudah Kan Selesai Oh Gitu Jadi Kalau Misalnya Bergejala Waktu Masa Perawatannya Ditambah Tiga Begitu Ya Udah Selesai Tapi Tetap Pakai Masker Tiga Pakai Masker Physical Distancing Jadi Jaga Jarak Dengan Orang Lain Dua Meter Kemudian Cuci Tangan Tiga Jadi Sekarang Istilah Di rumah Saja Sudah Disetik Ya Dutup Tapi Yang Jadi Tiga Itu Tadi Pakai Masker Jaga Jarak Dan Sering Cuci Tangan Berakhir Sudah Termin Pertama Malam hari ini Ada yang Tanya Ini Dari Mbak Tita Ya Bagaimana Pendapat Assalamualaikum Dokter Mau tanya Bagaimana Pendapat Dokter Terhadap Antara Percaya Dan Tidak Terhadap Adanya Virus Covid-19 Jadi Apa Karena Bukti-buktinya Sudah Ada Di Banyak Yang Dirawat Tanya Ini Termasuk Postulat Kalau kita Pernah Belajar Tentang Postulat Itu Yang Mengatakan Sesuatu Dikatakan Virus Ada Itu Apabila Dia Bisa Didapatkan Dari Hewan Yang Sudah Terinfeksi Atau Hewan Atau Manasih Jadi Kalau Dilam Yang Dicobakan Hewan Jadi Ada Hewan Yang Terinfeksi Dengan Kuman Atau Virus Kemudian Virusnya Itu Bisa Dikembangkan Atau Dikembang Biakan Jadi Bisa Ditumbuhkan Sehingga Bisa Replikasi Ada Bukti-bukti Kalau Dia Replikasi Kemudian Apabila Virusnya Itu Dikasikan Diberikan Kepada Hewan Yang Sehat Maka Hewan Itu Bisa Dikasih Itu Yang Dikatakan Postulat Memang Untuk Sampai Ke Postulat Kalau Itu Mungkin Belum Kalau Setahu Saya Belum Belum Ada Percobaan Yang Sampai Seperti Itu Belum Dikatakan Virusnya Itu Sudah Bisa Diambil Kemudian Di Repiklasi Itu Juga Bisa Ya Repiklasi Sudah Bisa Belum Jadi Belum Ada Penelitian Sampai Seperti Itu Untuk Postulat Pahnya Memang Belum Terpenuhi Tapi Dari Bukti Bukti Yang Ada Di Klinik Di Rumah Sakit Memang Penyakitnya Ada Dan Dari Kejala Kliniknya Beda Dengan Pneumoni Yang Biasanya Kalau Misalnya Kita Enggak Percaya Terus Misalnya Kita Seenaknya Itu Kan Merugikan Merugikan Dari Kita Dan Orang Lain Misalnya Kalau Kita Akhirnya Karena Enggak Percaya Terus Enggak Pakai Masker Terus Sembarangan Apa Mungkin Meludah Sembarangan Atau Bagaimana Jadi Enggak Enggak Memperhatikan Lingkungan Atau Orang Lain Itu Akan Merugikan Dari Kita Sini Jangan Juga Orang Lain Jadi Selama Masih Nunggu Hasil Sweat Termasuk Narkas Gimana Deter Pendapatnya Kalau Menunggu Hasil Sweat Tapi Selama Menunggu Hasilnya Itu Tetap Beraktifitas Ya Kalau Narkas Gak Beraktifitas Gimana Ya Dibutuhkan Orang Banyak Ini Aja Ya Tetap Tiga Hal Tadi Itu Jadi Walaupun Dia Kalau Dia Tidak Ada Kejala Sebenarnya Gak Harus Terlalu Dikhawatirkan Kalau Saya Pribadi Seperti Itu Yang Penting Tetap Pakai Masker Kemudian Jaga Jarak Tadi Itu Dan Peci Tangan Nah Ada Fakta Bahwa Beberapa Narkas Itu Menggampangkan Jadi Menganggap Temannya Itu Atau Dirinya Belum Termatar Belum Masih Bersih Teril Sehingga Mereka Akhirnya Gak Pakai Masker Kemudian Juga Atau Menganggap Temannya Itu Gak Ada Apa-apa Misalnya Pada Saat Makan Membuka Masker Itu Kan Juga Berbahaya Sebaiknya Tetap Berjauhan Kemudian Juga Mungkin Bersalaman Dan Sebaiknya Sudah Tidak Waktunya Sudah Tidak Waktunya Kita Untuk Bersalaman Atau Cipika Cipiki Bahkan Dengan Teman Sendiri Jadi Kalau Misalnya Jangan Percaya Sama Teman Itu Aja Wes Belum Tentu Dia Bersih Atau Belum Tentu Kitanya Yang bersih Tetap Jaga Waspada Masing-masing Gitu Terima kasih Ini Pertemuan Kita Malam Ini Sudah Satu Jam Teman-teman Sesuai Dengan Waktu Yang Memang Diperkirakan Seminar Episode Satu Ini Dimulai Dari Pukul 19 Sampai Pukul 20 Apakah Masih ada Pertanyaan Lagi Kalau Tidak Ada Maka Maka Saya Tutup Sesi Diskusi Malam Hari Ini Terima Bagaimana Bagaimana Tanggapan Dokter Riri Mengenai Kasus Covid Yang Semakin Meningkat Di Banyu Wami Apa Yang Bisa Kita Lakukan Ini Kan Akhirnya Kita Jadi Takut Misalnya Masyarakat Juga Butuh Edukasi Edukasi Apa Yang Bisa Kita Berikan Apakah Memang Karena Kasus Ini Semakin Meningkat Apakah Kita Bisa Meedukasikan Bahwa Ya Ini Mungkin Bisa Dianggap Puncaknya Covid Apakah Harus Stay Di Rumah Yang Punya Anak Juga Apa Namanya Kerja Kelompok Juga Sebaiknya Dihindari Dan Sebagainya Itu Bagaimana Tanggapannya Dokter Riri Terima Kasih Ya Maksudnya Terlis Ya Selesai Slide Boleh Dikampilkan Lagi Dikit Tinggal Beberapa Ini Yang Justru Untuk Umum Bagaimana Harusnya Sebentar Dok Yang Bisa Share Screen Ini Dari Dari Pak Faiz Yang Slide Ini Bagaimana Mengurangi Potensi Penularan Airborne Di Dalam Ruangan Jadi Yang Pertama Optimalisasi Ventilasi Dalam Ruangan Slide Yang 36 Slide 36 Terus Terus Amar 36 Lanjut Amar 36 Kebawah Oh ya Sebelumnya 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 Betul Sebelumnya Ya ini Jadi pertama adalah Optimalisasi Ventilasi Dalam Ruangan Jadi Jadi Kalau Bisa Penjilanya Dibuka Kalau Misalnya Pakai AC Maka Ada Ada Ini Apa Seperti Hepa Filter Atau Resirkulasi Jadi Bisa Resirkulasi Udara Yang Udara yang masuk Bisa dibersihkan Udara yang keluar Bisa dibersihkan Tinggal masuk Lagi Kalau misalnya Pakai AC Kemudian Ada Alat tambahan Seperti Lampu Ultraviolet Tapi Tentunya Alat ini Tidak digunakan Pada saat Ada orang Ultravioletnya Dan Yang keempat Mengurangi Jumlah orang Dalam ruangan Yang sama Lanjut Slide Nah ini Pencegahan Penyebaran Di tempat Kerja Hindari Pertemuan Sosial Dan Jaga jarak Minimal 1 meter Jadi Kita Tidak usah Datang Ke Acara-acara Rame-rame Misalnya Mantan Atau Mungkin Pengajian Ya Maaf ya Sementara Pengajiannya Online Aja Kemudian Tempat kerja Memiliki Ventilasi Yang baik Jadi Sekarang Sudah Nggak Jamannya Pakai AC Mungkin Jadi AC Juga harus Ditambah Dengan Tadi itu Resirkulasi Ada Alat Lainnya Sering Pakai Sabun Hand Sanitizer Jaga Kebersihan Di Kerja Dengan Das infeksi Berkala Kalau sakit Tidak usah Masuk Menggunakan Masker Itu wajib Kemudian Kalau mudah Atau batuk Dipersih Pakai Tisu Kalau misalnya Nggak ada Tisu Dengan Siku Apa Siku Ya Apa Aera Lengan Atas Jadi Bukan dengan Tangan terbuka Karena Kalau tangan terbuka Kita pakai Kita nggak cuci tangan Nanti bisa Tangannya kita Taruh di tempat lain Atau bersih Alaman Atau gimana Kita bisa menularkan Ke orang lain Kemudian Kalau Sisu itu Dibuang Dibusulkan Dalam plastik Baru ditemukan Tempat sampah Tapi Kalau ada sampah Sampah Kuning Sampah Hitam Kantong Kuning Kantong Hitam Berarti kita Milih yang Kantong Kuning Yang infeksius Kalau yang Kantong Hitam Itu kan Untuk Yang Sampah Umum Kemudian Lanjut So Selanjutnya Ini Kalau di Kendaraan Umum Kalau emang Terpaksa Kita Naik Kendaraan Umum Baik Itu Misalnya Pesawat Atau Perata Dan Sebagainya Selalu Gunakan Masker Dan Bawa Hand Sanitizer Mudah Didapat Hindari Meyentuh Pintu Atau Pegangan Tangan Dengan Telapak Tangan Jadi Mendorong Dengan Badan Atau Dengan Siku Bisa Juga Dengan Siku Makan Makan Yang Bergisi Kalau Bisa Jangan Makan Di Tempat Umum Kalau Pas Di Pergian Itu Kemudian Jaga Jarak Antara Penumpang Jangan Berbagi Makan Dan Minuman Dari Wadah Yang Sama Sebenarnya Juga Gunakan Waktu Perjalanan Untuk Istirah Dan Dik Doa Jadi Jangan Sampai Kecapean Lanjut Nah Ini Kalau Misalnya Terpaksa Bila Menjaga Pasar Maka Jarak Minimal Satu Mester Dan Menggunakan Masker Wajib Seperti Contoh Gambar Itu Walaupun Pasarnya Sederhana Tapi Orang-orang Disiplin Untuk Menjaga Jarak Ini Satpol PP Tugasnya Menjaga Jarak Karena Pengunjung Di Pasar Kemudian Setelah Keluar Dari Pasar Harus Bila Cuci tangan Atau Bawa Hand Sanitizer Selama Di Pasar Jangan Menyentuh Wajah Hidung Dan Mulut Kemudian Lanjut Selanjutnya Pencegahan Penyebaran Restoran Cuci tangan Sebelum Mengolah Dan Menguncikan Makanan Kemudian Memakai Masker Dan Sarang Tangan Selama Mengolah Tangan Bapurnya Juga Juga Kebersihannya Alat Sajinya Juga Harus Bersih Areanya Juga Bersih Jadi Waktu Ada Pelanggan Datang Maka Harus Segera Disinfeksi Setiap Ada Pelanggan Datang Atau Setelah Pelanggan Pergi Harus Disinfeksi Dan Penyajiannya Harus Memakai Masker Penyajinya Terus Makanannya Jangan Ditaruh Di Di bawah Ditaruh Di hadapannya Tapi Di atas Lebih aman Kalau Di bawah Gini Kan Kalau Orang Batuk Kemudian Terpercik Masih Ada Lanjut Nah Ini Kalau Pempergian Keluar Maka Ketika Pulang Ke rumah Dari Pempergian Jangan Lupa Untuk Membersihkan Diri Sebelum Berjumpama Dengan Keluarga Luka Sepatu Sebelum Masuk Rumah Kemudian Sepatunya Disemprot Tengah Disinfeksi Buang Semua Yang Dipegang Dan Yang Tidak Dibutukkan Lagi Seperti Ketasi Kertas Yang lain-lain Buang Sampah Setelah Itu Cuci tangan Begitu Masuk Jangan Mengintu Apapun Sebelum Cuci tangan Dan Cuci tangannya Harus Dengan Kabun Selama 20 Detik Setelah Itu Lepaskan Semua Baju Yang Maksudnya Baju Lalu Laksun Dicuci Jadi Jangan Direuse Lagi Jangan Ditaruh Di tempat Khusus Yang Tidak Campur Dengan Keluarga Setelah Itu Mandi Lagi Dengan Harapan Ketika Mandi Maka Virusnya Itu Akan Rosak Jadi Akan Mati Selanjutnya Nah Ini Teklumnya Kasus COVID-19 Masih Mengalami Peningkatan Karena Itu Protokol Kesehatan 3M Menggunakan Masker Saat Keluar Rumah Menjaga Jarak Menjuri Tangan Secara Teratur Teratur Adalah Hal utama Dalam Jangan Transmisi COVID-19 Rapid Test Bukan Sarana Dia Kasus COVID-19 Sebagian Besar Kasus COVID-19 Adalah Ringah Dan Tanpa Gejala Setelah Sebagian Besar Dapat Disenyukan Meskipun Begitu Risiko Komitian Karena COVID-19 Tetap Ada Dan Lebih Tinggi Dari Biasa Isolasi Mandiri Dilakukan Pada Kasus COVID-19 Tanpa Gejala Dan Tinggan Pada Berapa Kasus Setelah Sembuh Dari COVID-19 Dapat Tinggul Masalah Paru Pas COVID-19 Yang Menangkap Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bisa Menjawab Apa yang Ditanyakan Dari Juwita Terima Kasih Dokter Sudah Cukup Pada Dr. Juwita Sebenarnya Masih Banyak Pertanyaan Yang Diajukan Di Group Chat Cuman Karena Waktu Kita Memang Tidak Memungkinkan Mungkin Pertanyaan Pertanyaannya Bisa Disimpan Untuk Disampaikan Nanti Di Episode Kedua Semoga Ada Episode Kedua Dan Episode Selanjutnya Amin Baiklah Sebenarnya Kesimpulannya Tadi sudah Dibacakan Sama Dokter Tentang Take-home Message-nya Yang jelas Apabila Kita Terinfeksi Atau Ada Tetangga Kita Yang 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 pertama Jangan Panik Sama Harus Mengisolasi Diri Kalau muncul Gejala Jangan Jangan Nunggu Berat Karena Sekarang Rumah Sakit Banyak Yang Penuh Kalau Misalnya Nunggu Berat Nanti Tidak Dapat Kamar Malah Jadinya Tidak Tertolong Jadi Muncul Gejala Segera Periksa Ke Paskes Terdekat Sampaikan Dengan Jujur Rewiden Bagaimana Kemudian Tetap Isolasi Sampai Nanti Dinyatakan Bisa Berikut Kita Sele Tenaga Kesehatan Yang Mau Mantau Berakhirnya Sesi Diskusi Malam Ini Maka Berakhir Pula Seminar Episode Satu Ini Apa Ademanya Ini Nanti Saya Kepada Dokter Olive Diatur Gimana Caranya Kenapa Ada 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 Gimana Nanti Bisa Meng-email Ke email Saya Saya Tentukan Tanya Bisa Dokter Tanya Tentang Terkait Covid Begini Kan Untuk Kemenkes Terbaru Ini Kan Sweb Setelah Setelah Pertama Langsung Dinyatakan Posit Di Solasi Mandiri Selama 10 Hari Kan Bisa Dipulangkan Apa Itu Yakin Bahwasannya Setelah 10 Hari Tidak Menularkan Rakyat Duk Dokter Saya Mati Pada Bulan-bulan Ini Covid Semakin Meningkan Dokter Penyebabnya Itu Karena Setelah 10 Hari Belum Dinyatakan Negatif Duk Dipulangkan Ap Bagaimana Menangkap Itu Satu Sekarang Untuk Tanya Tadi Pak Abus Sudah Dibahas Pak Jadi Sudah Diteliti Dari WHO Panduannya Laku Dari WHO Yang Kalau Mereka Menyatakan Seperti itu Berarti Sudah Ada Penelitian Dan Ada Juga Dari Senior Saya Ternyatakan Setelah Pada orang yang OTG Itu ketika Virusnya itu Ditumbuhkan Jadi Virusnya itu Diambil Kemudian Dibiakkan Itu ternyata Virusnya tidak Tunggu Jadi pada OTG Itu tidak Tidak ada Pertumbuhan Virus Jadi Dianggap Maka sudah Aman Untuk Seperti Biasa Tapi Itu Tetap Pakai Masker Jaga Jarak Dan Cuci tangan Karena Emang kewalahan Ya Pak Bu Kalau Disweb Ulang 700 Orang Gimana Ini Mas Sweb 5.000 Jadi Pusing Ya Kecuali Yang berkejala Berat Itu memang Disweb Ulang Negatif Baru Kemudian Dinyatakan Sembuh Tapi Untuk Yang Tidak Berkejala Atau Berkejala Ringan Itu Tidak Disweb Ulang Tidak 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 At